Jadi aku bisa paham apa yang dia rasakan. Karena bagaimanapun juga Ivan Gunawan di dunia entertainment itu bukan hanya kemarin, baru kemarin, tapi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi artinya Ivan Gunawan, apa adanya dia, seperti itu dia. Apalagi kalau disenggol dengan karya dan juga kreativitas dan ditambah juga dengan prestasi, tentunya pasti ada kesenggol sisi sensitifnya Ivan Gunawan. Jadi aku sebagai sahabat, sahabat bisa mengerti itu. Sebagai pekerja seni, apapun bentuk seni itu. Karena kalau kita adalah anak bangsa Indonesia, seni itu begitu beragam, begitu luas. Kalau kita mendalami lagi tradisional seni Indonesia itu, jauh lebih mendalam itu banyak sekali yang memang dandannya harus kayak perempuan, dengan tarian-tarian dan lain-lainnya. Namun kita tahu bahwa Ivan Gunawan adalah Ivan Gunawan. Dia punya standarisasi untuk bisa mempresentasikan dirinya seperti apa, personal style-nya dia seperti apa. Jadi ketika dia sensitif, dia merasa bahwa dirinya tersinggung, ya itu adalah haknya Ivan. Tapi itu bukan menjadikan sebuah alasan karena Igun mau go internasional, karena memang dia mau go internasional. Jadi dia sudah merencanakan untuk bodoh, buat yayasannya dia, buat queen-queennya dia, dan juga buat dia sebagai fashion designer memang sudah punya rencana untuk go internasional. Tapi bagaimana sebagai sahabat, nanti kalau kangen dia itu akan langsung berangkat ke sana? Aku bisa berangkat ke sana. Mulai dekocoran, mau ke negara mana sih dia? Enggaklah, enggak-enggak. Nanti biar dari Igun sendiri dia kasih tahu, tapi pasti dia akan menembus ke beberapa negara. Kita doain saja yang terbaik, supaya dia bisa membawa harum nama bangsa. Pak, menyayangkan enggak sih, karena hari ini adalah fashion terakhir, misalnya jauh seperti itu, tadi dia sempat mengetahuan itu. Jadi dia menyayangkan enggak sih, karena dia kan bisa juga designer yang... Menyayangkan tidak, karena dia kan pergi bukan untuk tidak kembali. Dia kan pergi juga untuk membawa nama bangsa begitu besar. Karena bagaimanapun juga Ivan Gunawan, seperti kemarin dia pergi ke Paris, dia kan selalu membawa nama Indonesia. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat, dia mau satu tahun, dia mau dua tahun atau tiga tahun, dia kan ujung-ujungnya kembalinya buat kita. Dan yang dia akan berikan kabar-berita begitu besar juga karena anak Indonesia. Jadi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jadi enggak sedih lah. Karena siapa tahu dari situ, itu akan membuka mata dunia buat perdagangan kita. Kita bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini, gitu kan. Apalagi kalau nama designer Indonesia bisa ada berpumandang di Eropa. Terima kasih. Akhirnya mungkin satu lagi sedikit. Terima kasih.